Hari ini kita ada asisten videografi Jalan sama anak Jadi gimana jalur ya Langsung ngajak Akhirnya kita sampai di bawah satu Bung Bulang 38 menit Ini aslinya kayak gini nih Ripuh Biasanya kan gak masuk in frame Aslinya gini nih Capek Ini yang jarang kesut nih Kadang sampai 170 160 ini Udah berhenti turun Jantungnya yang bikin kita Jalannya pelan Ini nyamuknya banyak banget Kita berhenti langsung nyamuknya banyak banget Nyamuk tuh Ini banyak banget Gila Wadah Hai semua Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Saat ini kami akan melakukan pendakian di gunung ketujuh atau gunung terakhir dari Seven Summit Bandung Yaitu Gunung Mandala Wangi Yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Seperti biasa perjalanan kami mulai dari Bandung menuju ke Basecamp Gunung Mandala Wangi Yang berada di kampung pabrik RT1 RW18 Desa Mandala Sari Kadungora Garut Untuk kalian yang membawa kendaraan pribadi bisa menggunakan GPS atau GOMAP Dengan kata kunci Basecamp Gunung Mandala Wangi Untuk link titik koordinatnya bisa kalian cek di deskripsi Sedangkan kondisi jalan menuju ke Basecamp kurang lebih seperti yang ada di video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jika kalian akan menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setibanya di base camp Gunung Mandalawangi, Kabi pun segera melakukan registrasi untuk pendakian Tektok. Untuk biaya registrasi Tektok maupun camping terbilang cukup murah, yaitu Rp10.000 per orang. Sedangkan untuk parkir mobil sebesar Rp10.000 dan parkir motor Rp5.000. Satu orang atau semuanya ditunjuk? Semuanya. Sampai jumpa. Berapa registrasi berapa? Rp10.000. Satu orang Rp10.000. Kalau parkir mobil Rp10.000. Kalau topnya yang mana, puncak tiga ya? Topnya puncak tiga. Ini untuk nomor kriunya ada di sini. Kriu-kriu. Bawah aja. Ada aturannya. Berarti ada sinyal yang teratas ya? Sinyal ada. Udah sinyal. Udah 2 masih ada. Oke lor. Selamat pagi. Kita udah ada di base camp Gunung Mandalawangi. Ini suasananya seperti ini. Macam kayak sawung-sawung asik juga ini. Ini lumayan terik. Di sana mataharanya muncul. Dan ini untuk base camp-nya. Tadi kita udah registrasi. Dan kita memulai start pendakian. Sekarang pukul 7.52. Di ketinggiannya belum muncul. Katanya sih tadi 700-an. Kita tungguin. Nah ini 789. 800 berarti. Ya lumayan. 800. Kita naik ke 1500. Sekitar 700-an lah kita menjalani. Oke. Kita mulai pendakian start. Ini kita berdua. Sama Pak Bucu. Sama dulur kita. Niko Lassa Putra. Sekitar pukul 8 kurang sedikit. Kami memulai pendakian. Menuju puncak 2. Gunung Madala Wangi. Yang berada di ketinggian sekitar 1.643 MDPL. Di awal pendakian. Jalur berupa jalan beton. Yang hanya cukup dilewati satu mobil saja. Oke. Kita mulai pendakian ini. Kita keluar dari base camp. Ke jalan ini lagi. Tadi yang jalan masuk. Itu gunung. Madala Wangi nya ada di depan itu. Wah asik ya kabut. Semua di atas cerah. Wah ini warungnya. Ini ada warung ini. Warung si emak ya. Kalau mau tadi ketoylet di sini. Beli apa tuh? Enggak ya. Sudah kita jalan terus. Hari ini kita ada asisten hidrografi. Segera per. Semayang. Kita jalan. Akhirnya kita ketemu dengan jalan ini. Apa ini? Jalan Makadam. Di sini ada tulisannya nih. Tulisannya gunung Madala Wangi. Post 1 setengah kilo. Puncak 2 kilo. Area 1,8. Setelah melewati jalan beton, jalur mulai masuk ke trek pendakian berupa jalan tanah keras bercampur kerikil dengan medan yang mulai menanjak perlahan. Oh iya, di pendakian kali ini kami ditemani oleh teman pendaki bernama Nikolas, yang juga akan membantu kami dalam pengambilan video. Jadi di video pendakian Gunung Madala Wangi ini, kami berdua akan banyak masuk frame. Dan juga sedikit banyak akan menampilkan suasana asli selama di jalur pendakian ini. Setelah melewati jalan yang lumayan lebar sampai dibelokan ke kanan, kita ambil jalan setapak yang berada di sebelah kiri. Dengan jalur pendakian masih berupa tanah menyusuri pinggiran sungai yang banyak dikelilingi pohon bambu. Selamat menikmati. ini di sebelah jalur, ini bambunya pada patah, tumbang gede-gede, bahaya nih kalau pas badai kenapakah diambilnya, dijual kan lumayan, dari bawah tadi juga gini, banyak banget ini, kita lewat paperingan terus, pohon awi, pohon bambu hati-hati, kita lanjut terus kita lanjut, kita lanjutkan jadi gimana jalur ya langsung nganjak sebentar lagi dah terbuka itu sebentar lagi setelah melewati trek yang relatif menanjak melewati pepohonan bambu jalur pendakian pun berubah menjadi terbuka melewati kebun atau ladang warga itu berarti sebentar lagi akan sampai di pos 1 ini kebakar di bawahnya keringatnya akhirnya kita sampai di bawah satu bung bulang 38 menit 85850 meter di 932 830 silahkan lumayan huh gimana nih ini ya kagok kalau buat nge-camp itu kan bambunya udah pada tua-tua kering sampai patah di pos 1 kami sempat istirahat sebentar lalu kembali meneruskan perjalanan menuju ke pos 2 jalur pendakian menuju pos 2 ini bisa dikatakan full terbuka melewati ladang warga dengan trek yang makin lama makin menanjak meski saat ini masih cukup pagi namun terik matahari cukup menyangat kulit yang membuat kami cepat berkeringat dan cepat lelah menangat kulit yang menerima kasih sehingga selamat menikmati ini aslinya kayak gini nih, ripuh biasanya kan gak masuk in frame aslinya gini nih, capek semangat gunung trakir 7-8 bandung selamat menikmati 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 setelah sampai di ujung tanjakan berupa pertigaan jalur pun berubah lebih landai ke arah kanan sampai bertemu pos 2 yang juga merupakan area camping Gunung Mandala Wangi selamat menikmati 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 Yang kesana aja mah, istirahat sana Ini kena panas ini Ini pas area camp, pos 2 disini Ini ada percabangan, kalau turun gak tau kemana Kita kesini nih, selama datang di kawasan hutan konservasi Gunung Mandelawangi, arah punca itu kesana Ke atas Di pos 2 ini kami istirahat lumayan lama Paparan terik sinar matahari di sepanjang jalur Yang nyaris bul terbuka dari pos 1, benar-benar menguras tenaga Ditambah lagi kondisi fisik suami saat itu sedang tidak dalam keadaan fit Itu sebab pendagian kali ini terasa lebih effort dan lebih lama Oke kita jalan lagi nih, kita mager Benar-benar ngantuk Kita jalan lagi ke atas sana Yuk kita pelan-pelan lagi yuk Mager oi Ngantuk Ih apalagi tadi kalau bawa nesting ya Ngopi-ngopi Area pos 2 ini merupakan spot terbaik dan favorit untuk mendirikan tenda atau camping Selain dekat dengan sumber air bersih Di area ini juga sangat rekomen untuk menikmati view cantik kota Garut dan sunrise Untuk samit ke puncak 1 atau 2 juga masih cukup ideal atau tidak terlalu jauh Banyak Baranting daun ya Daun Daun kering Oh ini area camnya nih Ini area cam nih Masih gini Pas 2 ini juga merupakan pintu rimba atau batas hutan untuk menikmati air bersih Dengan ladang warga Di jalur ini jauh lebih rindang dan sejuk karena tertutup oleh lebatnya pepohonan di sepanjang jalur menuju pos 3 Di awal jalur pendakian dari pos 2 trek masih berupa tanah yang lumayan empuk karena banyak tertutup oleh daun pohon pinus yang sudah mengering Meski treknya makin menanjak terjal setidaknya udah sedikit terhindar dari paparan sinar matahari yang menyengat Wah nyamuknya banyak pisan Parah nyamuknya Harus bawa autan Wah ini kalau camping gimana Banyak nyamuknya Awalnya memang membuat kami sedikit lega karena satu masalah sudah terlewatkan Namun ternyata masalah lain muncul Yaitu serangan nyamuk yang cukup banyak dan menyebalkan Ini nyamuknya banyak banget ya Kita berhenti langsung nyamuknya banyak banget Nggak kelihatan di kamera Banyak nyamuk ya Ini mah Bukan terik Terjal dan nyamuk Nyamuknya Pista Ini yang jarang kesut nih Kadang sampai 170 160 ini Sudah berhenti turun Jantungnya yang bikin kita jalannya pelan Dan lama Banyak banget nyamuk tuh Ini banyak banget Gila Bener sih pakai lengan panjang Sama celana panjang Kita Kita kalau pakai panjang-panjang Teng apa Jadi kita terbaksa pakai Bukan terbaksa Emang nyamannya pakai pendek Nah ini disini ada tandanya Itu bila ke kiri Kita sampai di Macam pertigaan kecil ya Tungguan dong Sini nggak ada jalan Nggak ada Itu aranya kesana Oh ya ini Bisa jatuh Kena upang Setelah sampai di ujung tanjakan Jalur berbelok ke kiri Dengan trek berubah Menjadi landai Sampai bertemu pertigaan kecil Yang terdapat petunjuk arah Ke atas Waduh Mas nyamuknya banyak banget Di belakang Itu dia Setelah Landai ke kiri Kita ketemu Tanjakan Bimbang Post 3 Ada Apaan petunjuknya itu Suara apa itu Oh Suara Itu kesana itu kita naik Petunjuknya Ini tanjakan Bimbang Kayaknya petanjakan Bimbang Berarti ini tadi landai itu disuruh kita siapin tenaga Sudah kayak kehapus Setelah okei Terima kasih telah menonton Dan berubah menjadi pepohonan bambu yang cukup lebat Jalur yang hampir full tertutup oleh daun bambu yang kering Menjadi tantangan tersendiri di trek ini Sesekali kami sempat terpleset karena menginjak daun kering tersebut Untungnya di beberapa titik juga terdapat tali yang cukup membantu Untuk menjaga keseimbangan dan melewati trek yang cukup terjal Tidak lihat kan nih jalannya Bicin Dau-daunnya Dau-daunnya selamat menikmati pas tiga tanjakan bimbang ternyata baru tidak sampai tanjakan bimbang wuhh sampai ini sampai dipastikan mantap 2 jam 43 menit gila 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 269 1354 baru sampai di pos tiga istirahat dulu nikoma dia nggak ngas-ngasan ada keringat-keringat juga tuh tiap ada pos kita mager bener capek banget tau fisiknya lagi nggak fit ini kita istirahat segini kita mulai jalan pelan-pelan lagi yuk emang dari tadi lari pak pelan-pelan terus setelah pos tiga jalur pendakian makin cukup menanjak terjal sampai di puncak satu di jalur ini lebih banyak tali yang bakal membantu pendakian karena memang lebih banyak terdapat tanjakan dengan kemiringan yang cukup tajam dari trek-trek sebelumnya mil geng masuk 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 masukessions dan是我 mendekkan cemetery benerながら Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makin ke atas, jalur makin terbuka. Atap tajuk hutan pun mulai memendek. Itu berarti sebentar lagi akan sampai ke area puncak 1. Oh iya, Gunung Mandala Wangi ini memiliki 4 puncak. Namun kali ini, kami hanya akan mendaki sampai ke puncak 2 saja. Karena selain butuh tenaga dan waktu yang lebih lama, bekal logistik kami pun juga mulai menipis, terutama persediaan air untuk minum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, Wah, Wah! Tanah! Tanah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketarik yang bawah Pencah satu ya Satu tujuh lima tuh Detak jantungnya Ini Kurang tidur mah gini Gorengan nih Berat badannya nih Kayaknya Januari yuk diet yuk Resolusi 2024 Wacana Dikit lagi kita Sampai nih Jangan panas lah please Ini kita akan Cepet banget minumnya Oh ini mau hendak Oh ini mau hendak Oh iya bagus Puncak satu Akhirnya Sampai puncak satu Tiga jam dua empat Tiga jam dong Baru puncak satu Baru puncak satu ini Tiga jam dua empat Tiga kilo Koma kosong lima Satu empat delapan enam Lumayan bedanya Ini ada viewnya Tapi kabut Kabut panas Itu camp disana Ini area Pasatunya Asik sih Asik nih Kita kesini yuk Adem disini nih Dilarang mendidikan camp Di area puncak Gak boleh disitu Berarti disini nih Nah ini adem ya Ini sejukin Nanti kita Masih kesana Pos empat Sama Puncak dua Mantap Mantap Gimana Nick Mantap Tanjakannya Mantap Aduh Aduh Tidak artinya Ini nih Kita istirahat lama Disini di puncak satu Sekarang jam 11.43 Sudah tiga jam lima puluh Ini Kita mau lanjut lagi Menuju ke Ini 14.86 Itu 15 ya Lumayan jauh Kita lanjut lagi yuk Jalan yuk Jalan nih Dari puncak satu Kita lurus terus Kesini nih Gak turun Sekitar naiknya Sekitar seratusan lagi Wah suaranya asik ini Disini udah gak banyak nyamuk ya Tadi di bawah Nyamuknya banyak banget Gigitin Gigitin lah Tapi gak terlalu ini Soalnya kulit setan Kulit badak Dari puncak satu Kami pun melanjutkan perjalanan Menuju ke puncak dua Melewati jalur Yang awalnya sedikit menurun Dengan trek tanah Penuh dengan serasa Dan vegetasi cukup lebat Di sebelah kanan Kiri jalur Bagus ya Rimbun gini Puncak dua Puncak dua Sepuluh menit Sepuluh menit Tapi untung ini ada Petunjuknya ini Dan apakah itu puncanya Lumayan ya Tinggi ya Ini seratus Oke lah siap Tentaskan sampai puncak dua Jangan Sebarangan Apa itu Jangan ngomong Sebarangan Siap Apalagi ngomong Ngomongin mantan Terima kasih Tempat Sebentar sih Pendek Tuh Berapa menit tadi Bagus Kayaknya Gimana Berbeda dengan trek Dari puncak satu Menuju pos empat Yang relatif turun Dan landai Medan pendagian Menuju ke puncak dua Benar-benar full menanjak terjal Terima kasih Terima kasih Dima kasih Ini puncak dua Wuh Oh iya Akhirnya Oh itu Nah itu Ayo 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 Akhirnya kita sampai Di luar biya Wak Satu 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 Sampai di puncak dua Empat jam Dua puluh Lama banget Tiga koma tujuh kilo Satu lima lapan dua Ini Dua belas Tiga belas Oke Kita sampai Ini suasananya seperti ini Kita istirahat Makan Cari yang ini Itu Itu Ada kursinya juga Disini ada kursinya nih Mantap Itu puncak berapa ya Kok disana ya Kesana gitu puncak Tiga Iya puncak tiga kesana Jauh banget Gila Jauh banget itu Terus puncak Lintas mah oke lah Kalau lintas kan sekalian turun Kalau gak lintas Wah Balik lagi Soalnya ini kita dari sana Terus ini kita Belok tajam kesana Oke Pas ini kita istirahat Cuci tangan Kita mau makan apa ini Mbak Bucu Seperti biasa Makanan yang ternyaman Tuh adalah Ayam penyap Ayam penyap Bisa belinya sih Gak ada Itu beli dimana Mbak ya Tapi masih kuat Sebuat besoknya Kuat Setelah pendakian Yang cukup panjang Dan melelahkan Akhirnya Sampailah kami Di puncak 2 Gunung Mandalawangi Niatnya Mau langsung Take video Menggunakan drone Tapi ternyata HP untuk remote-nya Gak kebawah Akhirnya kami Segera istirahat Dan makan siang Sebelum kembali Turun menuju Basecamp Nah demikian Pendakian kami Di Gunung Mandalawangi Yang merupakan Puncak terakhir Dari 7 Summit Bandung Mohon maaf Kalau masih banyak Kekurangan Dan kesalahan Sampai jumpa lagi Di video pendakian kami Berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax